Nah kembali saya ke Kopisat lagi, ada laporan lagi Pak Acien yang kemarin sakit tuh sekarang belum sembuh. Rumah yang dibelakang adalah rumah yang dulu kita bangunkan buat Pak Acien karena rumah sebelumnya tidak layak huni. Sekarang kabarnya kondisinya sudah sangat parah dan tidak mempunyai BPJS. Kita datang menjenguk bagaimana kondisi Pak Acien saat ini. Terima kasih telah menonton. Dari Pak Jericho Wardi dari Batang ini dana 2 juta untuk dia pegang. Sementara kita pakai jam kesejahtera saja untuk dibawa ke rumah sakit. Udi itu dong kiawe 2 juta, eh silahkan pun dipegang. Selamanya Pak Jericho Janji kan just offer gitu ya. Untuk biaya di sehari-hari. Kalau biaya berobat nanti kita ulus gratisnya. Terima kasih Pak Jericho Wardi. Nah atas bantuan dananya untuk Bapak ya. Atas bantuan dananya untuk Bapak saya. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tidak ada satu pun kan terjadi. Tidak ada satu pun kan terjadi. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi. Segala persoalan yang kita hadapi. secara persoalan yang kita hadapi. Jadi, kami telah menarik siapa dan mengerti. Kepala persoalan yang kita hadapi. Terima kasih.